Intro Pemirsa, jasad wanita berinisial J C ditemukan terkubur di area rumah di Jalan Kandia 2, Pontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 14 April 2024 C ditemukan sudah dalam kondisi tinggal tulang belulang Diketahui, C adalah korban pembunuhan yang pelakunya adalah suaminya sendiri berinisial H Korban dihabisi pelaku pada tahun 2018 yang lalu dan jasadnya dikubur di belakang rumah Setelah 6 tahun berlalu, kasus pembunuhan ini akhirnya terbongkar Yang membongkar kasus pembunuhan ini tak lain adalah V.I. 17 tahun, anak sulung pelaku dan korban Polresta Besmakassar, V.I. mengaku saat kejadian ia masih duduk di bangku kelas 4 SD Korban dimasukkan ke lubang di belakang tanah dan ditimbun dengan pasir beserta semen V.I. mengaku bahwa H memintanya untuk berbohong Pelaku juga meminta V.I. dan adiknya berbohong kepada orang-orang apabila ada yang menanyakan keberadaan ibunya Pemirsa, Kobodankorem atau Dandrem 173 Prajavira Braja, Brikcenten I. Franz Johannes Purba Memimpin upacara pemakaman Almarhum Leto Infanteri Anumerta Octavianus Sogalre Di Taman Makam Pahlawan Nabire Provinsi Papua Tengah, Minggu 14 April 2024 Pemakaman yang dilakukan secara militer ini juga diiringi isyak tangis keluarga, kerabat, dan rekan-rekan sejawat almarhum Bertindak sebagai komandan upacara dan ramil 1703023, Mayor CZI Jerman Dabang Dan diikuti anggota TNI dari sejumlah satuan Turut hadir dalam upacara pemakaman tersebut, selain jajaran TNI dan Polri Juga Satpol PP Nabire, Forum Pimpinan Daerah di Wilayah Papua Tengah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Masyarakat, dan Keluarga Almarhum Leto Infanteri Anumerta Octavianus Sogalre Pada kesempatan itu, Komandan Korem 173 Praja Virabraja Brigjen TNI Franz Johannes Purba Memberikan penghormatan kepada almarhum Leto Infanteri Anumerta Octavianus Sogalre atas perjuangan Dan dedikasinya selama bertugas sebagai Dandramil 1703-04 Aradide Korban meninggal dunia setelah terkena timah panas yang dimuntahkan anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM Atau yang juga biasa disebut dengan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua Selain itu, pihaknya juga memberikan ucapan terima kasih atas kerja dari tim gabungan TNI-Polri Yang telah membantu proses evakuasi sampai pemakaman ini Sementara itu, putra ketiga almarhum Leto Infanteri Vicky Ongen Sogalre Berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dari evakuasi hingga pemakaman almarhum Pemirsa, dunia dikejutkan laporan bahwa Angkatan Udara Yordania telah mencegah dan menembak jatuh beberapa drone dan rudal Iran yang menargetkan Israel Sejumlah rudal dan drone Iran itu ditembak saat melintasi wilayah udara Yordania Berikut sederet fakta tentang kejadian tersebut Yang pertama, drone dan rudal Iran melintasi wilayah udara Yordania Yordania menembak jatuh drone dan rudal Iran yang melanggar wilayahnya saat menuju Israel Negara itu tampaknya tidak mau wilayahnya digunakan Iran untuk menyerang Israel Kedua, berdalih lindungi wilayah Yordania Yordania beralasan melindungi warga dari bahaya saat menembak jatuh drone dan rudal Iran Mereka menegaskan tindakan ini dilakukan bukan untuk membela kepentingan Israel Ketiga, Yordania perkuat pengawasan udara Yordania telah meningkatkan penerbangan pengintaian dan sistem radar negara itu untuk memantau setiap aktivitas drone yang masuk dari arah Irak dan Suriah Yordania yang berbatasan dengan Israel memiliki kepentingan langsung dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut Keempat, Israel gembira tetapi umat Islam murka Keterlibatan Yordania membantu pertahanan Zionis disambut baik oleh orang-orang Israel yang lebih tua Namun warga Palestina dan umat Islam mengecam perang Yordania Menuduh kerajaan tersebut memihak Israel saat serangan Zionis ke Gaza yang diketahui telah menewaskan lebih dari 33.000 warga Palestina Pemirsa, kronologi pembajokan terhadap pria di pinggir jalan dusun Tarogan, desa Jelgung, Kabupaten Sampang, Madura pada 14 April 2024 Telah diketahui pihak kepolisian pasca oleh tempat kejadian perkara atau TKP Insiden berdarah yang menewaskan Imam Arifin, 26 tahun asal desa Banyusokah, kecobatan Ketapang, Kabupaten Sampang itu Berbulah saat korban mengendari sepeda motor jenis Honda Scoopy menggonceng anaknya untuk membeli petasan Saat hendak tiba di TKP, datang pengendara mobil Toyota Avanza warna putih yang tiba-tiba menyerempet korban Namun korban mencoba melarikan diri Upaya melarikan diri ini tidak berjalan secara mulus Korban terjatuh ke area rerumbutan kemudian mulai dieksekusi oleh orang tidak dikenal Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Jatim Network Rekan Hanggara Pratama Terima kasih Rekan Sertiana dan selamat siang Tribun Nas dimanapun berada Dapat kami melakukan bahwa berdasarkan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang dilakukan pihak kepolisian Insiden pembacokan terhadap seorang pria di pinggir jalan dusun Tarogan, Desa Celkung Kabupaten Sampang, Madura pada 14 April 2024 kemarin menjelang mangrif bermula saat korban bernama Imam Arifin berusia 26 tahun Asal Desa Banyusoka, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy Menggonceng anaknya untuk membeli petasan Saat tidak tiba di TKP datang pengendara mobil Toyota Avanza warna putih Yang tiba-tiba menyerempet korban namun korban mencoba melarikan diri Sayangnya upaya melarikan diri tidak berjalan mulus Korban terjatuh ke area rumputan kemudian mulai dieksekusi oleh orang tidak dikenal Berdasarkan keterangan hak kasih Humas Polres Sampang Ida Dedi Deli Rasidi Yang mengeksekusi korban satu orang menggunakan senjata tajam jenis celurit Sebab saat di TKP ditemukan selongsong celurit yang ditinggalkan oleh pelaku Akibat sahabatan celurit korban mengalami luka di bagian kepala Kemudian luka robek di bagian lengan tangan sebelah kanan Kemudian kondisi korban tergeletak bersimpah darah Dan dievakuasi oleh pihak kepolisian ke puskesmas robotal Namun akibat luka yang parah korban dirujuk ke RSUD Dr. Muhammad Sen Kabupaten Sampang Dan nyawanya tidak tertolong akibat kehabisan darah Demikian Rakan Sertiana kembali ke studio Pemirsa Kapolda Papua Barat Irjen Paul Johny Edison Isir bersama Panglima Kuarmada III Laksamana Muda TNI Hersan Bukasuara Terkait bentrok antara anggota TNI Angkatan Laut dengan BRIMOB Diketahui bentrokan terjadi di Pelabuhan Sorong Papua Barat Daya pada Minggu 14 April 2024 Irjen Paul Johny Edison Isir mengaku Berkomitmen untuk melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut sampai tuntas Dia juga akan menindak tegas oknum anggotanya yang terlibat dalam kekerasan tersebut Sementara itu Panglima Kuarmada III Laksamana Muda TNI Hersan mengaku Prihatin dengan kejadian tersebut Ia mengatakan selama ini hubungan antara TNI Polri sangat baik Diketahui terjadi masalah di Pelabuhan Sorong yang berujung serangan terhadap pos-pos polisi oleh anggota TNI Angkatan Laut Serangan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman Akibat serangan tersebut 4 anggota Angkatan Laut mendapat perawatan karena terluka Sedangkan 2 anggota polisi juga menjadi korban Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Informasi selengkapnya akan disampaikan Rikan Izi Hartono Pemeriksa Tribun Sulitnya dan mahalnya gas LPG Melon yang digerikan masyarakat Membuat anggota DPR RI Muhammad Nasimkan harus turun gunung Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Ini atau PKB bersama pihak Pertamina Melakukan inspeksi mendadak stasiun pengisian bahan bakar LPG SPBE Di Kecamatan Kapungan, Kabupaten, Siti Bonto Senin 15.04.2024 Tidak yang dilakukan oleh politisi PKB asal desa Kecamatan Sumpagos ini Tidak lain untuk memastikan Ketersediaan stok gas LPG di SPBE Untuk masyarakat Siti Bonto Kedatangan wakil rakyat ini ditemui langsung Kemen SBE Alin di kantornya Sales Business Manager Wilayah 4 Bonyongi Hendra Sabutera mengatakan Untuk kuota LPG masih on the rack Karena masih awal tahun Sehingga kata Hendra penyaluran gas LPG masih sesuai dengan kuota yang ada di tahun 2024 Menurutnya penyaluran harian untuk SPBE Siti Bonto Sebanyak Rp22.600.000 per hari Untuk kuota gas LPG Melon lanjut Hendra Itu berbeda setiap tahunnya tergantung yang didapat pemerintah daerah Artinya pemerintah distribusi sesuai dengan permintaan pemerintah daerah Saat ditanya penyebab sulitnya mendapatkan gas LPG Jelang lebaran hingga saat ini Hendra menjengahkan ketika adanya peningkatan pembelian Kepanikan gas LPG di masyarakat Sehingga membuat masyarakat membeli gas secara berlebihan Menurutnya pihak-pihak telah memberikan tambahan tambung gas LPG Yang dimulai sejak tanggal 6 hingga tanggal 15 April 2004 Bahkan tambahan hampir mencapai 200% Jadi rata-rata harian yang distribusikan adalah 44.000 tabung gas di masyarakat Dikatakan pendistribusi gas LPG disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah Sesuai dengan kebutuhan nyari pada masyarakat Untuk mengatasi mahalnya harga gas di masyarakat Hendra meminta agar masyarakat membeli gas LPG 3 kg itu di pangkalan Pertamina Sehingga dengan membeli di pangkalan maka harga disesuaikan dengan HET Di konfirmasi terpisah Anggota DPR RI Nasimkan mengatakan Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pel Karena terlalu mengupdate kepentingan dan keperluan masyarakat Sipundok Menurutnya kebandingan warga dalam situasi ada 4 hari besar Yakni Tahun Baru, Natal, Itul Fitri, dan Itulata Serta hari-hari lainnya Menurutnya pihak Pertamina sudah membagi dan tata pendistribusian gas LPG Sesuai dengan LO atau kebutuhan gas sesuai kebutuhan masing-masing daerah Termasuk kebutuhan gas LPG di Kabupaten Sipundok Bahkan menurutnya pihak Pertamina telah memberikan tambahan LO gas di hari-hari besar Baik itu sebelum maupun sesudahnya Akan tetapi yang terjadi di masyarakat kemanikan dan kekhawatiran Sehingga masyarakat membeli secara offer keberadaan gas tersebut Dikatakan pihaknya mendukung ETH dikembangkan pihak Pertamina Karena kebutuhan masyarakat akan dipatasi sesuai dengan Aturan pemerintah dan presiden Menurutnya pihak pembelian gas LPG Sesuai dengan kebutuhan Yaitu petani, rumah tangga, dan yang memerlukan UMKM dan lain Sehingga tepat sasaran dan tidak berlebihan Nasib menilai penimbunan gas LPG sangat kecil terjadi di masyarakat Karena harga gas sangat mahal Bahkan menurutnya harga gas pertabungan mencapai Rp150.000 Dan dengan pengisian Rp4.000 Maka untuk penimbunan penyelewangan sangat kecil Namun masyarakat tetap membeli di pangkalan lebih kuatannya Dijual dengan harga AET Melebihi harga AET sebesar Rp35.000 Untuk itu Nasibkan meminta agar masyarakat membeli gas LPG di pangkalan yang terlalu seri Karena pihaknya bisa memantau pangkalan tersebut Kalau tidak ada batasan masyarakatnya bisa membeli satu tepung gas LPG Dengan menunjukkan KTP Menurut Nasibkan Demikian Tribun News dapat kami laporkan dari Situbonto Pemirsa, arus balik lebaran 2024 di Kabupaten Bojonegoro Diwarnai aksi ngeblong atau nekat melawan arus dari sejumlah bus Selama arus balik lebaran 2024 ini sedikitnya ada tiga kejadian Pertama, terjadi Kamis 11 April 2024 Dilakukan bus Bernopol S-7637UA Traik Bojonegoro-Bungur Asih Di Jalan Raya Bojonegoro-Babat Turut Kejamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro Beruntung tak terjadi kisruh akibat aksi ugal-ugalan bus dari PO Dali Prima ini Saat lantas Polres Bojonegoro yang mengetahui Langsung memburu dan berhasil mengamankan bus dimaksud serta menindak sopirnya secara umum Kejadian kedua dan ketiga terjadi pada Minggu 14 April 2024 Lokasi kejadian kedua ini di Jalan Raya Bojonegoro-Ceputurut Desa Banjarejo, Kejamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Di lokasi kejadian kedua ini, bus yang ngeblong Bernopol AE-7379UB Bertrayek Bojonegoro-Ngawi Bus dari PO Cendara dari arah Cepu ini Nekat melawan arus dan menyerempet mobil Gijang dari arah berlawanan Beruntungnya, arus lalu lintas di lokasi kejadian sedang tersendat Dan semua kendaraan berjalan merayap Sehingga tak terjadi laka lantas serius Akibat ngeblongnya bus trayek Bojonegoro-Ngawi tersebut Kekiseruhan antara awak bus trayek Bojonegoro-Ngawi Dengan pengemudi mobil Gijang berplat K1548FN Yang diserempet juga tak terjadi Para pengguna jalan lain yang di lokasi hanya nampak geger melihat insiden itu Lalu di lokasi ketiga, bus ngeblong terjadi di jalan raya Bojonegoro-Babaturut Desa Kalisari, Kecamatan Bau Reno, Kabupaten Bojonegoro Bus ngeblong di lokasi ini Bernopol S-7913UA Dari PO Margo Joyo bertrayek Bojonegoro-Surabaya Aksi ngeblongnya bus tujuan akhir terminal tambah Oso Wilangon ini Digagalkan mobil Avanza yang paling viral Sebab insiden ini berujung baku hantam antara kernet bus dengan pengemudi Avanza Kanit Gakum Satu Lantas Polres Bojonegoro, Ibda Septian mengatakan Ketiga aksi bus ngeblong itu sudah diatensi pihaknya Sopir bus Dali Prima maupun Margo Joyo yang kedapatan ngeblong Sudah ditindak secara hukum yakni dikenai tilang Ibda Septian mengatakan Yang saat ini masih diselidiki dan diburu adalah bus dari PO Cendana Pihaknya memastikan sopir bus tersebut akan mendapat sanksi yang sama Sebagaimana sopir bus Dali Prima dan Margo Joyo juga ngeblong Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia